Halo Sob, selamat datang di channel Sobat Madirisa Indonesia, channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madirisa Indonesia. Selamat menyaksikan Halam Madrid. Hasil pertandingan Real Madrid versus Sevilla 3 poin penting berhasil didapatkan Real Madrid usai melalui laga lanjutan La Liga di Santiago Bernabe, Senin 29 November 2021. Melawan Sevilla, pasukan Carlos Lotti tersebut berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Real Madrid mencoba memulai pertandingan rasa percaya diri, namun mimpi buruk menghampiri mereka pada menit ke-12, di mana Raffami berhasil mencetak gol dengan memanfaatkan asis dari Marcos Acuna. Sevilla pun unggul 1-0. Madrid bahkan hampir kebobolan lagi 2 menit berselang. Aksi blunder dan ikar pahal membuat Mir bisa melepaskan tembakan. Bola melewati Thibaut Courtois dan seperti akan masuk ke gawang sebelum disapu oleh David Alaba. Gol! Real Madrid sukses menyemakan kedudukan pada menit ke-32 lewat Kari Benzema. Prosesnya bermula dari tembakan jerak jauh Edher Miletau yang mampu dihalo Yesin Bono. Bola muntah jatuh ke kaki Benzema yang tak terkawal, sehingga mempermudah dirinya menjogol gawang Sevilla. Skor 1-1. Real Madrid menciptakan beberapa peluang lagi jelang babak pertama usai. Sayangnya, kedudukan di masa satu-satu tidak berubah sampai memasuki masa jeda. Pertandingan dimulai kembali dengan tenang. Baik Real Madrid maupun Sevilla tampak berhati-hati dalam membuka pertahanan, sehingga tak banyak peluang emas yang tercita pada awal babak kedua ini. Ketenangan berubah menjadi ketegangan setelah Pak Kossensio melepaskan tembakan berbahaya ke gawang Sevilla. Pemain berusia 25 tahun itu punya beberapa opsi, tapi memilih melepaskan tembakan. Sayang, bidikannya melebar. Real Madrid tanpa henti melancarkan serangan bertubi-tubi ke wilayah pertahanan Sevilla. Namun, berhubung pada penggawa bertahan Sevilla bertahan dengan disiplin, Los Merengues pun tak bisa menerobos. Celah akhirnya terlihat pada menit ke-87. Real Madrid berhasil mencetak gol kedua lewat Vinicius Junior. Penyerang muda itu melakukan tusukan dari sisi lapangan dan melepaskan tembakan yang tidak mampu dijangkau Bono. Skor 2-1 untuk Madrid. Sevilla mencoba memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menyemakan kedudukan. Sayangnya, mereka tak mampu melakukannya. Real Madrid pun berhak mendapatkan tiga angka dari kemenangan 2-1 ini. Carlo Ancelotti bocorkan rencana transfer besar Real Madrid. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti membocorkan rencana transfer besar timnya. Menurut dia, presiden Real Madrid Florentino Perez berencana untuk melakukan pembelian pada bursa transfer musim panas. Sudah menjadikan hasil umum jika Real Madrid tengah berburu penyerang baru. Mereka butuh mesin gol baru untuk menjadi penerus tari Mainzima di lini serang mereka. Berada rumor, ada dua penyerang top yang ingin diboyong Los Blancos. Mereka adalah Erling Haaland dan Kylian Bape yang saat ini bersatu sebagai dua pemain muda terbaik di dunia. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor itu, begini jawaban sang manajer. Di Real Madrid semuanya tetap sama dan tidak berubah. Buka Ancelotti Menurut Ancelotti, Real Madrid cenderung stabil belakangan ini. Ia menyebut pandemi virus corona tidak terlalu banyak berpengaruh pada El Real. Di Real Madrid yang berganti hanyalah pelatih saja. Sementara para pekerja, para fisioterapis, dan para jurnalis tetap sama di klub ini. Tim ini juga memiliki visi dan keinginan untuk menjadi yang terbaik yang tetap sama. Meskipun ada masalah ekonomi yang muncul akibat pandemi. Kata Ancelotti Ancelotti mengaku sudah mendengar rumor bahwa timnya akan mendatangkan Haaland dan Kylian Bape. Ia menyebut bahwa kemungkinan itu memang bisa terjadi. Satu tahun lagi di Desember 2022, stadion baru Bernabu sudah siap digunakan. Kita tahu bahwa Florentino Perez sudah punya rencana besar untuk bulan Juli nanti. Florentino sepertinya sangat serius untuk membuat sebuah proyek besar. Apakah Haaland akan bergabung bersama Bape? Mari kita lihat nanti. Ujarnya Sebelumnya banyak beredar rumor bahwa Real Madrid mundur dari perburuan Haaland. Karena sang striker punya klausur rilis senilai 75 juta euro. Selain itu sang striker dikabarkan meminta bayaran yang sangat mahal. Sehingga Real Madrid sempat digosipkan mundur dari perburuan pemain Borussia Dortmund itu. Real Madrid putuskan lempar handuk kejar Pogba. Raksasa Liga Spanyol Real Madrid dilaporkan sudah lempar handuk alias menyerah mendatangkan Paul Pogba. Kendati gelandang 28 tahun tersebut memasuki tahun terakhirnya di Manchester United. Masa depan Paul Pogba memang tengah menjadi perbincangan hangat. Usai dirinya masih enggan menekan kontrak anjar bersama setan merah. Kontrak Pogba yang berakhir musim ini sejatinya sudah diusaha ke Manchester United untuk diperbarui. Namun pihak Pogba bersama sang Agemi Noreola tampaknya tidak punya niatan untuk mengabdi lebih lama di Old Trafford. Alhasil ex-Juventus tersebut berpotensi untuk pergi gratisan pada akhir musim ini. Selain itu, Pogba juga berhak melakukan perjanjian perakontrak dengan klub lain pada jendela transfer paru musim nanti. Tercatat beberapa klub mapan Eropa seperti Paris Saint-Germain hingga Barcelona sudah ambil ancang-ancang untuk memboyong Paul Pogba. Jalan keduanya untuk menggait Pogba terbilang terbuka lebar. Pasalnya pesaing terkuat PSG dan Barcelona yaitu Real Madrid memutuskan untuk lempar handuk mengejar tanda tangan Pogba. Menurut laporan dari 90 Min, Real Madrid sudah tak bernapsu pada bintang Manchester United Paul Pogba lantaran beberapa faktor. Di antaranya dipengaruhi geladang luka Modric yang baru saja menekan kontrak anya di Santiago Bernabe semusim lagi. Jika Modric tinggal lebih lama lagi, maka kans Pogba untuk memaku posle ini tengah Los Blancos akan semakin tipis. Belum lagi, Pogba harus bersaing dengan Toni Kruz, Casemiro, Fede Valverde, dan Eduardo Camavinga. Selain dipengaruhi Modric, Real Madrid juga ingin memberi kesempatan pada pemain mudanya Antonio Blanco untuk berkembang. Terlebih, belakangan ini Wonder Kid berusia 21 tahun itu mulai memikat hati Carlo Ancelotti. Tak pelak, Real Madrid memutuskan bahwa Paul Pogba bukan lagi prioritas transfer dalam jendela musim dingin nanti. Seandainya uang untuk mendatakan Pogba bakal dialokasikan Los Blancos untuk memburu pemain lain. Dengan mundurnya Real Madrid sebagai peminat terkuat Paul Pogba, kini menyisakan Parisan Jerman dan Barcelona saja. Selain itu, Juventus juga kabarnya masih menaruh minat pada pemain berpaspor Pancis tersebut. Real Madrid putuskan jual Hazard. Los Blancos rela banting harga. Raksasa Liga Spanyol Real Madrid akhirnya memutuskan Malego Eden Hazard dalam busa transfer Januari nanti. Tak disangka, Los Blancos sampai banting harga besar-besaran demi pemain berusia 30 tahun itu. Keputusan Real Madrid untuk mengobrol murah Eden Hazard memang bukan tanpa sebab. Sejak memutuskan merantau ke Tanah Matador, Hazard memang punya statistik yang bertolak belakang saat bersama Chelsea dan Real Madrid. Bersama tim biru London, Hazard seolah selalu dieluh-eluhkan oleh publik Stamford Bridge. Hazard juga jadi tumpuan di lini depan dan tampil selama 352 kali dengan total 110 gol serta 92 asis. Tak pelak, jika awal musim 2019-2020 lalu, Los Blancos harus menembusnya dengan biaya yang tak murah. Total, Real Madrid harus merogok pocah kurang dari 100 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Digadang-gadang akan melanjutkan penampilan impresifnya, Hazard malah lebih sering berkutat dengan cedera ketimbang bermain. Tercatat, Hazard baru tampil 53 kali dan mengemas 5 gol serta 9 asis untuk Real Madrid. Perbandingan statistik bak bumi dan langit tersebut disadari betul oleh Real Madrid. Kini Los Blancos pun menetapkan harga jual bagi pemain berpaspor Belgia itu. Menurut sebuah laporan dari outlet Katalan El Nacional, Real Madrid membanderkan Eden Hazard dengan biaya 40 juta euro atau setara dengan 638 miliar rupiah saja. Angka tersebut mengalami penurunan yang signifikan ketimbang saat Los Blancos menebusnya dari Chelsea. Saat pertama kali mendarat di Santiago Bernabe 2 musim lalu, Hazard memaksa Real Madrid merogok pocah hingga 1,6 triliun rupiah. Rupanya, Real Madrid tak khawatir merugi, mengingat jika terus mempertahankan Hazard, harga jualnya malah akan semakin anjlok. Lantaran tak ingin hal itu terjadi, Los Blancos berniat melegonya dalam jendela transfer Januari nanti dengan mahar 40 juta euro. Angka tersebut tentu akan disambut positif oleh para peminatnya. Tercatat, Chelsea dilaporkan tertarik untuk memulangkan Hazard ke Stample Bridge. Selain The Blues, Liverpool, Paris Saint-Germain, dan Juventus juga digosipkan ingin meminang Eden Hazard. Terima kasih telah menonton!